hai 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 sobat negatif Rina disini terima kasih sudah klik video ini Welcome back to my YouTube channel pada episode kali ini guys Mimin bakal recap alur cerita film drama perang Rusia tahun 2022 film ini mengisahkan tentang sosok pria bernama Ivan yang merupakan anggota dari pasukan operasi khusus Rusia yang melaksanakan misi berbahaya di Suria untuk menyelamatkan rekannya yang disantra oleh ISIS film ini guys dirilis pada bulan Juni 2022 dan diganjar dengan rating 5,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB so guys pastikan gadgetnya tidak kelobet dan ini dia alur cerita film infiltration opening movie guys diawali dengan memperlihatkan pasukan operasi khusus Rusia storm mereka sedang mengadakan latihan kontra terorisme terima kasih telah menonton! hai הסan ketika and Selesai latihan kita berkenalan dengan Ivan pemimpin pasukan Terima kasih Ivan Hari ini level baru untuk kita katarkannya Scene kemudian berlanjut di markas pusat latihan Dimana mereka terima arahan dari pemimpin pasukan Berdasarkan rekaman video yang mereka terima Dua anggota mereka yang tugas di Syria ditangkap oleh militan ISIS Dalam video itu komandan tim tempur bernama Gray mengatakan Jika dia bersama satu rekannya ditangkap Informasi yang diterima mereka disergap dan sempat melawan Namun mereka kalah jumlah Kini para militan menggunakan ponsel Gray untuk melakukan negosiasi Mereka meminta uang tebusan sejumlah 300 ribu dolar Amerika Kita berikan tawaran untuk pertukaran tawanan Namun mereka menolak Mereka hanya mau uang Waktu kita sangat sempit Mereka hanya memberi waktu seminggu Untuk bersepakat Ya kalau begitu mari kita kumpulkan uang Dari teman-teman semua Mereka pasti akan menyumbang Ya tentu saja teman-teman pasti akan membantu Namun kita ada satu masalah Daerah ini dibawa kendali militer Amerika Serikat Dan kita pasti tidak akan dapat izin dari mereka Untuk itu kita akan mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan Setelah rekan yang lain pergi Ivan mengatakan aku akan membantu mengumpulkan uang tebusan Ya telpon teman-teman kita yang lain dengan senang hati mereka akan membantu Setelah mengumpulkan uang tebusan Ivan memangkas rambutnya dan menyamar sebagai jurnalis perang untuk pergi ke Suria Saat di pesawat bersama tentara Rusia Dia mengenalkan dirinya sebagai jurnalis Dia ikut ke Suria untuk syuting film dokumenter pasukan Rusia Setiwanya di pangkalan udara di Suria Dia mengirim pesan ke ponsel grey yang dipegang oleh militan ISIS Dia memberitahu mereka jika dia akan membawa uangnya dan menanyakan bagaimana kondisi tawanan Dia masih hidup kami menunggu Setelah itu dia berbincang dengan tentara Rusia dan bertanya kalian mau kemana Kami dalam misi pencarian dan penyelamatan rekan kami yang ditangkap militan ISIS Wah, kebetulan aku juga ditugaskan dari kantor untuk syuting misi pencarian dan penyelamatan Oke, kalau begitu kamu bisa ikut bersama dengan kami Mereka pun barangka Terima kasih telah menonton! Saat sedang syuting tiba-tiba helikopter militer Amerika datang ke sana menghadang mereka MI-8 kalian memasuki area yang dikuasai Angkatan Darat Amerika Serikat Kalian harus segera putar balik menuju timur Kami ulangi kalian harus segera putar balik Pada kesempatan itu Ivan melihat ke sungai sepertinya dia berencana akan lompat ke bawah Helikopter Amerika makin dekat dan mereka berhadapan Saat helikopter saling menghindar Ivan langsung lompat turun ke sungai Balevin, terima kasih telah menuju Dari kata, kemudian Dari kata, kemudian Dari kata, kemudian selamat menikmati setelah semua helikopter pergi dia berganti pakaian dan langsung melanjutkan perjalanan dia menahan mobil di jalan dan menumpang untuk mengantarnya ke Mambits dalam perjalanan sopir itu mengatakan kalian orang Amerika mau apa kalian kesini orang-orang Rusia juga apa yang mereka inginkan apakah Afghanistan tidak cukup untuk kalian orang-orang Turki juga ada disini apa sih mau kalian semua apa yang kalian mau di negara kami dan apa yang kalian pertengkarkan disini apa kalian tidak kasian dengan anak-anak wanita dan orang tua rentah kini negara kami seperti neraka kami kehilangan negara kami setibanya dimambit surya sopir itu mengenalkannya dengan seseorang yang bisa berbahasa inggris dan mengenal daerah ini dimana aku bisa mendapatkan senjata disini kata Ivan dia pun diantar oleh asur untuk membeli senjata dan juga sepeda motor di malam harinya Ivan bertanya apakah kau pernah mendengar tentang konferusia yang diserang iya tapi kami berusaha untuk tidak terlibat Ivan pun diberitahu dimana tempat konferusia itu diserang sehingga pada keesokan harinya dengan mengendarai motor sendirian dia pergi ke tempat dimana konferusia itu diserang setibanya disana dia menemukan beberapa jasa tentara rusia yang terbakar hangus dia pun menguburkan jenazah itu dengan layak lalu tidak lama kemudian terlihat militan Isis datang kesana dengan segera dia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu selamat menikmati dalam perjalanan kita berkenalan dengan komandan marinir Amerika bernama Steve apa yang kau lakukan dimambit setanya Steve aku mencari jurnalis yang diculik namun aku diserang oleh para militan ya sudah kau bisa menginap di markas kami malam ini di malam harinya Ivan kembali berkomunikasi dengan militan Isis Ivan mengirim pesan aku sudah dimambit katakan dimana kita bertemu di Ain Isa aku beritahu besok jawab pesannya Steve kemudian menemuinya dan Ivan mengatakan bisakah kau mengantarku ke Ain Isa besok pagi oke kami berangkat saat pajar dan aku akan mengantarmu ke sana scene selanjutnya keesokan harinya mereka pun barangka apa kau Ivan iya aku Ivan dimana uangnya tunjukkan padaku tidak aku mau melihat tawanannya lebih dulu dua tahanan itu pun dibawa ke hadapannya setelah itu mereka meminta uang tebusan segera diserahkan Ivan kemudian menyerahkan uang tebusan itu setelah dihitung uang itu hanya sejumlah 150 ribu dolar uang tebusan ini tidak cukup tidak sesuai kesepakatan iya hanya itu yang aku punya iya sudah kalau begitu aku hanya bebaskan satu tahanan saja yang satunya lagi aku bebaskan setelah aku terima sisa uangnya dia pun membawa Grey bersamanya dan mengamankannya ke Humphie dia kemudian meminta Grey untuk bersiap menembakkan RPG jika terjadi serangan lalu setelah itu dia kembali kepada militan untuk bernegosiasi pergilah dari sini aku hanya mau uang aku tidak bisa pergi dari sini begitu saja kata Ivan lho kenapa tidak karena orang Rusia tidak pernah meninggalkan orangnya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kami butuh dokter Teman kami terluka parah kata Sakir Gray pun dibawa masuk Kedalam tenda untuk diobati oleh Tabib Setelah itu mereka kembali minta tolong Untuk mengganti ban mobil mereka yang rusak Pada kesempatan itu Ivan juga meminta Sakir menanyakan Apakah mereka punya senjata Untuk dibeli Tetua itu pun kemudian meminta anak buahnya Untuk pergi mengambil senjata Terima kasih telah menonton Setelah mengambil senjata Dalam perjalanan pulang dia melihat dan Mendengar militan ISIS berkomunikasi Dengan penjaga kilang minyak Mereka mencari Ivan dan kawan-kawan Sementara itu di saat yang sama Ban mobil sudah diganti dan Gray pun tampaknya sudah agak Baikan Ivan kemudian memberikan Gray surban dan pakaian untuk Berjaga-jaga Ivan mengatakan kota terdekat Berada di 50 km di depan Setibanya disana nanti Kita akan panggil helikopter Untuk menjemput kita Lalu tidak lama kemudian Orang yang mengambil senjata Sudah tiba disana dan menemui tetua Kulihat pejuang ISIS berada di kilang minyak Mereka mencari orang Rusia itu Mendengar itu Zakir mengatakan Ayo kita harus segera pergi dari sini Ivan pun membayar senjata itu Lalu dengan segera mereka Meninggalkan tempat itu Di perjalanan Ivan mencari Pelacak yang ada di mobil Mereka pasti punya alat pelacak Di mobil ini untuk menemukan kita Saat memeriksa kebelakang Tak disangka Seorang bocah ikut dalam mobil Astaga Apa yang kau lakukan disini Apakah kau sudah gila Dan di saat yang sama Militan ISIS sudah datang kesana Dan langsung mengejar mereka Ivan kemudian menghubungi ponsel Salah satu tentara Rusia Dan mengatakan Halo Ini Ivan Tolong dicatat koordinat kami Kami menuju Al-Taurah Aku berhasil selamatkan para tahanan Namun kami dikejar oleh para militan Kami butuh evakuasi helikopter secepatnya Terus dikejar mereka Bersembunyi di tempat itu Semoga Terjemahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terluka parah dengan merangkak, Grey terus maju ke depan mendekati pasukan Isis. Dia kemudian mengeluarkan bom dari tasnya. Ivan yang melihatnya berlari untuk menolongnya. Pasukan Isis akhirnya menangkap Grey namun boom! Zakir kemudian datang menolong Ivan sementara militan yang tersisa masih terus menyerang mereka. Ivan menolong bocai itu lalu dengan segera mereka pergi. Lalu tidak lama kemudian helikopter Rusia datang ke sana dan boom! Terima kasih telah menonton! Mereka pun diangkut dengan helikopter bersama pasukan Rusia dan film pun selesai guys. Demikian episode Mafia Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye. Danke, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton